Setelah mengungkapkan adanya temuan 21 orang di Jakarta yang diduga terjangkit penyakit hepatitis akut Kamis malam Wakil Gubernur RKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali mengungkap adanya 24 anak di Jakarta yang bergejala hepatitis Lantas apa sebenarnya gejala penyakit misterius ini dan bagaimana upaya pencegahannya berikut laporan khas redaksi Penyakit hepatitis akut misterius mulai menghantui warga ibu kota Setelah adanya temuan 21 anak di Jakarta yang diduga terjangkit hepatitis akut Kini 24 anak lainnya dilaporkan mengalami gejala hepatitis Ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis malam Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan 20 anak itu tidak masuk kategori gejala hepatitis akut namun hanya bergejala hepatitis biasa Temukan yang diduga kuat masuk dalam kategori hepatitis akut itu ada 21 kasus, 3 meninggal Kemudian 14 kategori di bawah umur 16 tahun, sisanya 7 di atas 16 tahun ya Semuanya masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan ekonomiologi Di luar itu memang ada lagi 24 kasus kategori hepatitis yang umum biasa Gejala namun masih dalam bentuk gejala Nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati-hati Sebelumnya 3 pasien kasus hepatitis akut yang sempat dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Tidak bisa diselamatkan karena kondisi kesehatannya yang cukup buruk Namun hingga Kamis siang belum ada pasien baru yang ditangani RSCM Ketua tim transplantasi dan jaringan terpadu Profesor Hanifa Oswari Meminta masyarakat tidak panik menghadapi kemunculan penyakit misterius ini Masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan Kasus penyakit yang menular melalui saluran pencernaan ini Perkembangannya satu, tidak seperti COVID yang demikian cepat Yang kedua, jagalah tadi bahwa jagalah kemungkinan untuk masuk terutama melalui saluran cerna Yang ketiga, tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna Mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat Dokter spesialis anak RSCM, Dr. Fatima Safira Alatas menjelaskan Sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih Di antaranya demam, diare, air seni yang keruh, hingga bengkak di perut bagian kanan Misalnya pasien datang dalam keadaan lemas, lalu juga sakit perut Itu bisa terjadi pada bagian tengah, yang biasa pada sakit perut berulang Tapi juga bisa sakit perut hebat Bisa di bagian kanan Kanan itu kalau hati ada di sebelah kanan atas Jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali Dan perutnya terlihat lebih besar Itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis Pandemi COVID-19 memang mengajarkan kita mengenai peranan besar Dari menjaga perilaku hidup bersih sehat Dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat Untuk terhindar dari penyakit menular Termasuk penyakit hepatitis sakut ini Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pun memberikan beberapa tips Untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis sakut Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan benar Yang kedua meminum air bersih yang matang Yang ketiga makan makanan yang bersih dan matang penuh Keempat membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya Kelima menggunakan alat makan sendiri-sendiri Dan keenam memakai masker dan menjaga jarak Warga juga disarankan untuk menghindari Menggunakan kolam renang umum untuk saat ini Dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan Bila mengalami gejala Tim Liputan, CNN Indonesia